Intro Sebuah truk terguling di Jalan Nasional yang menghubungkan Cirebon, Majalengka dan Bandung. Diduga truk tersebut terguling karena tonase yang berlebihan. Meski tak menelan korban jiwa, namun kondisi truk yang terguling menghalangi jalan dan mengakibatkan kemacetan sepanjang 2 km. Truk yang terguling dengan nomor polisi 8528VF itu bermuatan gabah bekas penggilingan. Saat berada di tikungan Jalan Nasional, tepatnya di Desa Burujulwetan, sopir Nana Nayum 61 tahun tidak dapat menguasai kendaraannya. Akhirnya truk beserta 4,5 ton gabah bekas penggilingan untuk pembakalan bata merah tumpah ke jalanan dan menghalangi arus lalu lintas kendaraan. Tadi berdasarkan laporan dari warga, kejadian memang sangat singkat sekali, mobil melaju dari arah timur menuju ke barat. Kebetulan di sebelah kanan ini ada pemiringan jalan yang terlalu miring ya. Mungkin si mobil lepas kendali karena muatan terlalu banyak, buat gabah kering, buat ke pabrik bata itu akhirnya bergelincir ke sebelah kanan. Memang kejadian ini tidak ada korban jiwa, cuma menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Kalau tonase mungkin saya kurang begitu tahu ya, kalau muatan sih ringan, cuma karena beban terlalu tinggi akhirnya mungkin adanya, tidak ada keseimbangan antara kendaraan dan kemiringan jalan, akhirnya terjadilah mobil terguling ke sebelah kanan. Sempat terjadi kemacetan arus lalu lintas di jalan nasional yang menghubungkan Cirebon, Majalengka dan Bandung. Namun aparat kepolisian sektor Jatiwangi dengan cepat mengatur lalu lintas sehingga tidak memakan waktu terlalu lama bagi kendaraan menumpuk di wilayah tersebut. Selain kelebihan muatan, dugaan sementara lainnya truk melebihi batas ketinggian angkut barang. Terima kasih telah menonton!